Wala alihi wa sahbihi wa man walah Ada sempatan yang lalu Kita telah membaca Soal jawab Dari apa yang ditulis Oleh Sayyid Nuruddin Asudai Dari apa yang beliau kumpulkan Dari perkataan Para ulama Tentang puasa Tentang puasa Kemudian pada soal yang ke 31 Apakah tanda seorang itu Balik Apakah tanda seorang itu Balik Mereka menyebutkan Dalam fatwanya Ada beberapa tanda Yang menunjukkan seorang itu balik Bagi perempuan Bahasanya seorang wanita itu Balik itu adalah apabila Keluar darah haid Atau seorang itu Seorang wanita itu adalah hamil Sekalipun Itu terjadi di bawah Umur 15 tahun Bisa tidak wanita haid Kurang dari 15 tahun Bisa Dahulu Aisyah Berapa? 9 tahun Jadi menikah 6 tahun Kemudian apa? Rasulullah SAW masuk kepadanya Pada umur 9 tahun Dan mungkin Karena sekarang Perkembangan Dari teknologi Dan juga Perkembangan hormon Mungkin banyak dari Anak-anak wanita Dalam umur mungkin 12an tahun Atau 10an tahun Sudah Sudah haid Karena Keadaan Kemudian Begitu pula Seorang keluar mani Keluar mani Ini menunjukkan balik Baik melalui mimpi Ataupun dalam keadaan Terjaga Dalam keadaan terjaga Dengan syahwat Ini perempuan Jadi ini juga Untuk laki-laki dan perempuan Untuk laki-laki dan perempuan Sekalipun Di bawah Umur 15 tahun Sekalipun Di bawah Umur 15 tahun Kalau nanti Misalnya Sampai umur 15 tahun Belum datang Tanda-tanda tadi Berarti apa? Tanda baliknya adalah Dia Umur 15 tahun Kemudian Di antara Tanda-tanda Yang mereka Sebutkan juga Yaitu Tumbuhnya Bulu kemaluan Bulu kemaluan Yang lebat Di sekitar Di sekitar kemaluan Ini baik laki-laki Maupun perempuan Kemudian soal yang selanjutnya Apakah wajib berpuasa Atas seorang yang belum Mencapai umur Balik Jawabannya Disunahkan Yaitu Dianjurkan Anak-anak Kau muslimin Untuk Berpuasa Apabila mereka mampu Tapi disini apa? Tujuannya adalah Untuk latihan Yaitu Dilatih Supaya Dilatih Berpuasa Karena Apabila tidak dilatih Bisa jadi Nanti ketika dewasa Kemudian Aba dia meninggalkan Puasa dengan Begitu saja Maka Dalam Sohih Bukhari Dan Muslim Dari hadis Sohabiyah Rubai'i bintu Mu'awid R.A. Beliau berkata Pada hari Ashura Dahulu Kami berpuasa Pada hari Ashura Ini 10 Muharram Kemudian disunahkan juga Puasa pada tanggal 9 Kemudian kami Mendidik Melatih Anak-anak kami Untuk berpuasa Melatih mereka Untuk berpuasa Kemudian Kami jadikan Bagi mereka Lu'bah Yaitu mainan Mainan Alat permainan Yang terbuat dari kain Apabila salah seorang Dari mereka Apabila salah seorang Dari mereka Menangis Minta makan Karena Alat to'am Karena lapar Namanya latihan puasa Maka kami beri Mainan tadi Diberi mainan Dibiarkan Berarti Tidak makan Karena untuk latihan Demikianlah terus Kami lakukan Hingga waktu Berbuka Sehingga Nanti tidak Terasa Bahasanya Anak tersebut Telah sampai Sampai Berbuka Bisa dipahami disini Ini diantara Dalilnya Makanya disunahkan Untuk melatih Anak Yang Belum balik Untuk latihan puasa Untuk latihan puasa Supaya menjadi Seorang yang Terbiasa Dalam melakukannya Apabila nanti Ketika dia telah Berumur Balik Kemudian soal yang setelahnya Apakah nasihat Membagi orang tua Yang melarang Anak-anak mereka Dari latihan puasa Dari latihan puasa Ramadan Jawabannya Semisal ini Menyelisi Dari apa yang dilakukan Oleh para sahabat Dalam Mengerjakannya Karena dahulu Para sahabat Mereka melatih Anak-anak mereka Karena Sebagian orang tua Beralasan Melarang anak-anaknya Berpuasa Karena rasa kasih sayang Karena rasa kasih sayang Kasian Anak kecil Sudah disuruh puasa Itu sebagian mereka Mengatakan seperti itu Sedangkan pada hakikatnya Rasa sayang Terhadap anak Ketika orang tua itu Melatih Anak-anaknya Untuk berpuasa Untuk mengikuti Dan dia akan Dimintai Pertanggungjawaban Atas Yang dipimpinnya Yaitu keluarganya Maka Sepantasnya Atas seorang Ayah Terhadap Apa Apa yang dia Nanti akan dimintai Pertanggungjawabannya Pertanggungjawaban Supaya bertakwa Pada Allah SWT Itu supaya Mereka Memerintahkan Atau mengajari Anak-anak mereka Dengan apa yang Diperintahkan oleh Syariat Islam ini Yaitu mengajari Anak-anak mereka Untuk Berpuasa Sebagaimana Fatwa dari Saya ibn Uthayamin Kemudian Apabila Anak yang Berpuasa itu Ya Akan Sakit Ya Terpengaruh Misalnya Ya Karena apa Belum terbiasa Maka Apabila Jawabannya Apabila memang Anak tersebut Tidak mampu Ya Maka Bisa Ya Anak tersebut Dicoba Apa Dengan Latihan Mainan Tadi Ya itu Dengan Mainan Tadi Ya supaya Lupa Ya sehingga Dia meneruskan Puasanya Ada pun Apabila Ya yang tersebut Ya Bila puasa itu Memang membahayakannya Maka Dicegah darinya Ya bisa Diberi Makan Ya intinya apa Seorang Ayah itu Mengetahui Dimana Kemampuan Anaknya Ketika latihan Puasa Ya dia Lihat Kemampuannya Mungkin hari ini Belum mampu Besok Mampu Ya kemudian Besoknya Akan tambah Lebih mampu Ya mungkin Dahulu orang-orang Mengajarkan dengan Berapa Puasa Duhur dulu Ya sampai Duhur Kemudian sampai Asar Kemudian sampai Akhirnya maghrib Supaya apa Terbiasa Tapi Hendaknya seorang Ayah itu Memiliki perhatian Akan hal tersebut Kemudian Apabila seorang kafir Masuk ke dalam Agama Islam Atau seorang Ya gila sadar Dari gilanya Atau seorang anak Mencapai usia balik Di tengah hari Bulan Ramadan Ya Di tengah hari Bulan Ramadan Apakah wajib Bagi mereka Mengkodok Yaitu mengganti Puasa yang telah Berlalu Ya jawabannya adalah Tidak Diharuskan Ya bagi mereka Untuk mengkodok Mengganti apa Yang telah Lalu Ya Tidak diwajibkan Ya untuk mengkodok Yang telah Lalu Tapi disini apa Disunahkan bagi mereka Untuk menahan Waktu yang Tersisa Ya pada hari itu Tapi apa Tidak diwajibkan Bagi mereka Untuk mengkodok Misalnya apa Di saat siang hari Ya dia balik Ya atau di saat Siang hari Seorang masuk ke dalam Agama Islam Maka Yang dilakukan apa Ya dia tahan Sampai maghrib Ya untuk apa Tujuannya apa Tujuannya adalah untuk Memuliakan apa Hari Ya memuliakan Bahwasannya seorang itu Berpuasa Karena orang-orang pada Berpuasa Ya untuk Memuliakan apa Puasa Ya bukan Kemudian itu Dihitung puasa Karena apa Karena tidak dimulai dari Terbitnya fajar Hingga Ya tidak dimulai dari Apa Terbitnya fajar Atau bahkan Tidak ada niat Sebelumnya Ya tetapi Untuk apa Ya untuk Memuliakan hari Di bulan Ramadan Kemudian apakah Syarat-syarat puasa itu Ya seorang yang Berpuasa Seperti mana kemarin telah Ya sempat disinggung Itu seorang itu Beragama Islam Ya berakal Kemudian Meniatkan puasa Di malam harinya Ya ini setiap harinya Ya setiap harinya Dia niatkan Ya dan apa Dia Menguatkan niatnya Hingga Ya setelah selesai Makan sahur Jadi Malamnya niatkan Kemudian apa Nanti ketika Mempersiapkan Sahur Kemudian makan sahur Ya dan Sebelum apa Terbitnya fajar swadik Ya dia niatkan Ya dia akan Berpuasa pada Hari itu Ya dan Ya bahwasannya Apabila seorang wanita Dia tidak dalam keadaan Haid dan nifas Kemudian Apa saja yang merupakan Kewajiban seorang yang berpuasa Ya ini Sebagian sudah Apa lewat Ya jadi kita Ringkas saja Dan soal-soal ini kita Ringkas tentang Apa jawabannya ya Yaitu berupaya untuk Melihat hilal Dan hukumnya Apa Fardu kifayah Kalau sudah ada yang melakukan Maka Telah gugur Ya pada Ya selainnya Ya pada Telah gugur pada dirinya Karena sudah ada yang Melakukannya Maka gugur wajib Ya gugur kewajiban Bagi yang lain Kemudian menahan diri Dari terbit Ya fajar Hingga tenggelamnya Matahari Kemudian menjauhi Dari ya Pembatal-pembatal puasa Kemudian apa Dia terus menerus Dalam niat berpuasa Karena nanti Karena nanti apa Seorang apa Bila dia niat Membatalkan puasa Bisa batal puasanya Ya Bisa batal puasanya Maka terus menerus Dalam niat berpuasa Ya Kemudian mengeluarkan Apa yang ada di mulut Ya Bagi yang lupa Ya Kemudian apa Dia Mengeluarkan Misalnya seorang dapat makan Misalnya hari pertama ya Kadang apa Karena baru pertama Kadang apa Siang hari kemudian Ya ada makanan di Apa Tempat makan Kemudian dimakan Maka Apabila diingatkan Ya dia keluarkan Bukan kalau diingatkan Kemudian dimakan Saya lapar Ya tidak Tapi apa Dibuang Ya Dibuang Begitu pula Apa yang tersisa dari makanan Ya Apa yang tersisa dari makanan Juga dikeluarkan Kemudian Menjauh dari istri Ya Apabila khawatir Pada Yang diharamkan Yaitu jima di bulan Ramadan Ya Terlebih lagi ini penganten baru Ya maka Ya kalau yang nikah bulan Sa'ban Ya maka ini hati-hati Ya jangan-jangan nanti apa Bulan Ramadan Diterjang begitu saja Di siang hari bulan Ramadan Terjadi enggak Terjadi Ya ini terjadi Ya kita pernah disampaikan Sampai suami istri Ya muda Anak muda Ya karena apa Itu tadi Enggak tahu hukum Akhirnya apa Langsung Begitu saja Itu apa Jima di bulan Ramadan Itu di tengah siang Bulan Ramadan Maka ini Ya hendaknya diperhatikan Kemudian Wajib Ya meninggalkan Ya perkataan dusta Ya intinya dari perkara-perkara yang bisa Membatalkan puasanya Ya kemudian juga Wajib mencintai puasa Ya karena ini adalah syariat Islam Syariat yang Allah SWT wajibkan pada Kita sekalian Ya pada kita sekalian Kemudian soal yang selanjutnya Apakah cukup satu kali Ya untuk bulan Ramadan Ya seorang itu berniat Ataukah setiap kali harus adanya niat Ya telah kita sampaikan Ya bahasanya apa Ada pendapat yang mengatakan Bahasanya ketika di awal Ramadan Ya dia bisa berniat untuk Ya sebulan Ya berniat untuk sebulan Ya kecuali apabila terputus Adanya safar atau sakit Ya dan yang semisalnya Nanti dia mengulang niatnya kembali Ya dalam mengurusnya Ya tetapi Ya yang rojih Maka hendaknya apa Seorang ya meniatkan Ya di setiap harinya Jadi ketika dia hendak Ya berpuasa Ya menurut kebanyakan para ulama Buasanya apa Ya kebanyakan ulama Mensyaratkan bahasanya Setiap harinya hendaknya seorang itu berniat Ya dan ini sebetulnya mudah Ya setiap hari berniat mudah Seorang mau mempersiapkan sahurnya Iya kan Kalau sudah mengingatkan sahurnya Jadi makanya juga kesalahan yang terjadi apa Tidak perlu tiap hari Tiap malam kemudian apa Nawai itu soma badin Ya untuk melakukan puasa besok Lillahi ta'ala Seperti itu tidak diperlukan Ya karena seorang dalam menyiapkan sahurnya Kemudian dia makan sahur Ya kemudian dia apa Melakukan apa yang terlarang dalam berpuasa Itu sudah masuk dalam Ya dalam niatnya Ya jadi supaya mana dikatakan Syekhul Islam Mutaimiyah Ya setiap orang yang mengetahui Bahwasannya besok adalah Ramadan Dan kemudian dia hendak berpuasa Kemudian dia meniatkan untuk berpuasa Ya maka ini sudah masuk dalam niat Jadi tidak perlu kemudian melafatkan dalam niat Ya jadi seorang yang sudah menyiapkan sahurnya Kemudian makan sahur Kemudian menahan dari makan dan minuman Maka ini sudah terhitung berniat Kemudian seandainya seorang yang meniatkan puasa Di tengah hari Ramadan Ya secara sengaja Ya meniatkan puasa tapi di tengah hari Ya bulan Ramadan Secara sengaja Apakah Ya sah yang demikian itu Ya jawabannya adalah Tidaklah mencukupi yang demikian itu Karena niat itu harus ada sejak Malam Itu sebelum seorang berpuasa Atau ketika waktu sahur Ya Sebabimana Ya dalam hadis hafsa Barang siapa yang tidak Yang berniat puasa di malam waktu malam Maka tidak ada puasa baginya Jadi Ya Kalau siang baru niat Ya itu Tidak Tidak sah Ya puasa Ramadannya Ada pun kalau puasa sunnah Sah Ya kalau puasa sunnah sah Ada pun kalau puasa Ramadan Maka tidak Ya tidaklah sah Ya begitu pula Apabila puasa wajib Ya sebagai kodok itu Tidaklah sah Melainkan harus Ya dia niatkan Sebelum terbitnya Fajar Kemudian Ya tidak mengetahui Masuknya bulan Ramadan Melainkan setelah terbitnya Fajar sodik Ya Tidaklah seorang itu apa Ya Mengetahui Masuknya bulan Ramadan Melainkan terbitnya Fajar Fajar sodik Ya Itu bagaimana puasanya Maka apa yang wajib baginya Ya ini ada Perbedaan pendapat Ya tetapi Yang dikuatkan Itu adalah untuk menunjukkan Kehatiannya Untuk menunjukkan Kehatian Seorang dalam beribadah Maka apa Ya Maka Ya tidak terhitung puasanya Pada hari itu Ya karena sudah apa Sudah lewat dari Waktu Fajar sodik Karena niat itu harus ada pada Malamnya Ya harus pada Malamnya Karena ini adalah puasa yang Ya puasa Wajib Yaitu puasa Ramadan Dan Untuk lebih lepas Dari tanggungan Ya maka Ya tidak terhitung Dan dia kodok Di waktu yang lain Ya dia kodok Dia ganti pada Waktu yang lain Bisa terjadi enggak ini Bisa terjadi Ya terjadi ini Ya Bahasanya seorang tidak tahu Melainkan apa Telah masuk Ya waktu subuh Ya dia belum berniat Ternyata itu adalah Tanggal satu Ya Ramadan Maka Ya jawabannya Ini untuk menunjukkan Kehatian Ya karena puasa adalah Merupakan ibadah yang agung Dan supaya seorang itu Apa lepas dari tanggungan Ya Bahasanya dia mengkodok Di hari Lainnya Kemudian Puasa wajib selain Ramadan Apakah harus ada niat Dari malamnya Iya Ya intinya puasa wajib Ya harus ada niat Dari Ya dari malamnya Kemudian Bagaimana hukum Meniatkan Lafat Ya dalam berniat Ya Jadi niat ini Ya intinya apa Niat itu Diharuskan Tetapi Niat itu tempatnya Di Di hati Ya Tidak apa Tidak disaratkan Untuk mengucapkannya Dan ini tidak ada Perselisihan Di antara para ulama Ini yang mengatakan Imam Nawawi Ya dan Imam Nawawi Dari Apa Dari madhab apa Shafi'i ya 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 bahasanya apa Puasa itu harus ada niatnya Kemudian niat itu Tempatnya di hati Ya Tidak disaratkan Untuk mengucapkannya Ya dan ini Tidak ada Perbedaan Ya di antara Para ulama Ya karena tempat Niat itu adalah Tempatnya Di hati Kemudian Ya soal yang selanjutnya Apa saja macam dari Puasa wajib itu Ya Macam dari puasa wajib Adalah puasa Ramadan Puasa kodok Ramadan Ya puasa kafarah Bagi yang berjima Ya di siang Ramadan Ya berapa kafarahnya Dua bulan Berturut-turut Ya Ini bagi yang memiliki Kemampuan Ya dicoba dulu Kalau ada yang apa Jima istrinya di Siang hari Ramadan Ya puasa dulu Ya Sebagian Kemudian langsung pilih Ya dengan Memberi makan Ya seperti itu Tapi ini Ya untuk menunjukkan apa Seorang itu Tidaknya apa Mengagungkan Ya Hari Ya hari-hari di bulan Ramadan Yaitu Kewajiban untuk Berpuasa Kemudian puasa nadar Ya Kemudian puasa Ya Dari kafarah nadar Ya Kafarah nadar Maksudnya seorang bernadar Ternyata apa Dilanggar Ya maka Dia apa Puasa kafarah Ya kemudian puasa Kafarah dihar Ya Bagi orang yang tidak Memerdek Tidak mampu Memerdekakan buddha Yaitu mengatakan apa Engkau Mengatakan kepada istrinya Engkau seperti apa Ya Punggung Ibuku Ya Seperti itu Maka Wajiban Yaitu puasa Ya dua bulan Yaitu puasa Kafarah dihar Ya Apabila dia tidak mampu Memerdekakan buddha Sekarang buddha juga Tidak ada Begitu pula Pusara puasa Kafarah sumpah Ini bagi Siapa yang tidak Mampu Memerdekakan buddha Atau memberi makan Pada 10 orang miskin Atau Memberi apa Memberi pakaian Pada orang miskin Ya Sebenarnya dijelaskan Dalam surat al-maida Begitu pula Ya Kafarah puasa Kafarah Dalam bunuh Hewan buruan Ya Sedangkan dia dalam Keadaan muhrim Yaitu memakai baju ikhram Ya Atau dia Sedang berada di tanah suci Yaitu mekah Ataupun madinah Kemudian puasa Puasa 3 hari Ya Ketika berhaji Ya Dan 7 hari Setelah kembali ke keluarganya Bagi yang berhaji Tamatok Kemudian dia tidak Mempunyai hadiu Ya Tidak mempunyai Sembelian Ya Kemudian puasa Kafarah bagi orang yang melakukan Pelanggaran ikhram Ya Bagi Kemudian puasa bagi orang yang meninggalkan Kewajiban kewajiban dalam Manasik haji Atau umrah Yang disebut dengan apa Membayar Membayar dam Ya Kemudian dia tidak mampu Ya Untuk membayar dam Maka dia berpuasa Puasa kafarah Ya Maka ini diantara apa Nama-nama dari puasa Wajib Ya Puasa wajib Kemudian Apa saja yang disunahkan Bagi seorang yang berpuasa Ya Seorang yang berpuasa disunahkan Baginya untuk apa Makan sahur Ya Atau makan kurma di waktu sahur Kemudian mengakhirkan makan sahur Ya Kemudian mempersedikitkan makan di waktu sahur Dan ketika Berbuka Untuk segera berbuka Ya Berbuka dengan kurma basah Ini kalau ada Ya Apabila tidak ada Ya Apa kurma basah namanya Rutop Ya Berbuka dengan rutop Yaitu kurma basah Ya Kalau tidak ada Ya kurma kering Tidak masalah Ya Atau tidak ada Minum seteguh air Atau tidak ada Ya Itu minum daud Minum apa Makan jalan kotek Dan yang semisalnya Itu bisa apa Sebagai pembuka Dari berbuka Ya Semuanya ini Yang penting apa Tidak Berlebih-lebihan Ya Dan bahasanya makan itu apa Makanan yang halal dan Toyib Kemudian Ya Kita lanjutkan Pada bab yang kedua Itu tentang apa Ya Tentang sahur Dan berbuka Serta Hukum yang terkait Dengan keduanya Kemudian disebutkan Apakah hukum makan sahur itu Ya Hukumnya adalah sunnah Ini menurut Kesepakatan Para ulama Ya Dan dalilnya adalah Ya Disebutkan dalam Ya Sahih Bukhari Dan Muslim Ya Dari hadis Anas Radhiullah Ta'ala Anhu Ya Bahasanya Nabi Alayhi Sallatu Assalam Bersabda Tasahharu Ya Bersaurlah Fa'innafi sahur Barokah Ya Bersaurlah Karena sungguhnya Di dalam sahur itu Ada keberkahan Ya Ada keberkahan Dan ini benar Ya Ini benar adanya Ya Bagi orang yang Ya mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah Ta'ala Maka dia akan Ya Mendapatkan Keberkahan Ya Di dalam Apa yang dia Lakukan Apakah keberkahan Dalam sahur itu Ya Maka disebutkan Ya Saking pentingnya Dalam hal ini Keberkahan Dalam sahur itu Terwujud dari Berbagai sisi Yang pertama adalah Bahasanya seorang itu Mengikuti sunnah Ya Dan seorang itu apa Menyelisi alul kitab Ya Kenapa Alul kitab Enggak melakukan sahur Ya Dengannya apa Akan memperkuat ibadah Ya Nanti seorang apa Enggak sahur Kemudian Tidur terus sehari Ya Yang dilakukan apa Tidur Karena enggak Enggak sahur Dan juga akan Menambah semangat Ya Dan sahur itu akan apa Menjegah dari perangai Jelek Karena lapar Ya Apa perangai jeleknya Ya tidur melulu Ya puasa Tapi apa Enggak Apa Baca Quran Enggak apa Kemudian banyak zikir Dan yang semisalnya Karena rasanya Ngantuk terus Ya Karena lapar Ya Kemudian apa Juga Menyebabkan gemar Bersedekah Ya terhadap orang yang minta-minta Atau orang yang berkumpul Ya bersamanya Ya Atas jamuan makan Kemudian apa Menjadikannya untuk Banyak berdikir Dan berdoa di waktu Mustajabah Kemudian mendapatkan Niat puasa Bagi orang yang lupa Darinya sebelum tidur Jadi kalau Sebelum tidur Sudah niat kan Kemudian kalau sahur Berarti kan Mengulang lagi kan Ya mengulang kembali Ini diantara Faedah Ya keperkaan Dalam sahur Supaya mana Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Ala Sekolani Kemudian Makanan apa saja Yang disunahkan untuk sahur Ya sebaya mana Ya telah disebutkan juga Ya sebaik-baik Makanan sahur Seorang mu'min adalah Kurma Ya Karena Disebutkan disini Di antara hikmahnya Ya karena Kurma disini apa Ya Adalah merupakan keperkaan Karena Ya kandungan juga Ya kandungan rasa manis Yang terdapat Di dalamnya Kemudian kapan Waktu utama untuk sahur Ya Ulama telah sepakat Ya seperti yang dikulikan oleh Imam Nawawi Ya disunahkannya untuk Mengakhirkan sahur Ya disunahkan untuk Ya mengakhirkan sahur Ya dalam hadis disebutkan Bahasanya Rasulullah Sallam Ya para sahabat menyebutkan Ya dari Rasulullah Sallam kami Para nabi Diperintah untuk Menyegerakan berbuka Ya dan mengakhirkan sahur Ya serta meletakkan Tangan kiri di atas Tangan kiri ketika Apa tangan kanan Di atas tangan kiri Ketika Sholat Itu apa Maksudnya meletakkan ketika Ya bersedekap Kemudian Apakah dalil disunahkan Yang mengakhirkan sahur Ya itu Hingga Dekat Waktu subuh Ya Karena Hadis Aisyah R.A. Yang diriwatkan Oleh Imam Bukhari R.A. Dan Imam Muslim R.A. Dahulu Bilal adhan pada waktu malam Itu adhan yang pertama Maka Rasulullah Rasulullah Mengatakan Makan dan minumlah Hingga Ibn Umi Maktum Ya adhan Yaitu adhan kedua Ya Karena Ibn Umi Maktum Tidaklah adhan Melainkan Apabila telah masuk Ya waktu Fajar Itu Fajar Sodik Ya Maka Jarak antara adhan kedua Ya Antara adhan keduanya itu Tidaklah Lama Melainkan bila salah seorang itu naik Ya Dan satunya lagi turun Ya Maksud ini naik Dan turun dalam menara Di antaranya disunahkan apa Membuat menara Ya pada masjid Ya Itu atau sebagian menyebutkan Ya hingga beberapa Ya Bacaan ayat Ya Kemudian Disebutkan Kapan berakhirnya waktu sahur Ya Kapan berakhirnya waktu sahur Berakhirnya waktu sahur Yaitu terbitnya Fajar Sodik Itu benar-benar yakin Bahasanya Fajar Sodik Telah terbit Maka itu adalah Batas akhir Dari sahur Ya Itu apa Wakulu wasurabu hatta Yatabayan alaikumul khaitul abiyat Minal khaitul Ya Aswat Ya itu adalah apa Fajar Makan minumlah Hingga Jelas bagimu apa Perbedaan Itu antara benang putih Dan benang hitam Maksudnya apa Fajar Sodik Ya bukan Kemudian apa Ngumpulkan benang putih Kemudian benang hitam Kemudian dilihat terus Ya Tapi maksudnya adalah apa Itu sudah terang Ya maksudnya sudah terbit Ya Fajar Sodik Ya Kemudian Seperti mana hadis tadi Telah disebutkan Kemudian apa yang dilakukan Oleh seorang yang ragu Dalam terbitnya Fajar Sodik Ya Apakah wajib baginya Untuk menahan makan dan minum Ya Jawabannya adalah Tidaklah wajib baginya Untuk menahan makan dan minum Sampai jelas Baginya terbit Fajar Sodik Ya Karena Allah SWT Ya membolehkan makan dan minum Ya Sampai jelas terbitnya Fajar Sodik Ya Maka Ya disini Dikatakan bahasanya Ya Seorang laki-laki datang kepada Ibn Abbas Kemudian dia berkata Apakah aku tinggalkan makan sahur Kemudian Ibn Abbas mengatakan Makanlah selama engkau masih ragu Ya Sampai engkau tidak Ragu Yaitu apa Akan terbitnya Fajar Sodik Ya Tetapi ini kembalinya Intinya apa Bahasanya seorang yakin Ya Bahasanya apa Fajar Sodik tersebut apa Telah terbit Ya Sehingga dia apa Berhati-hati Ya Dengan menahan Apa Makan dan minum Ya Akan tapi Bila menurut sangkaannya yang kuat Telah terbit Fajar Sodik Ya Maka dia berhati-hati Ya Dengan menahan Dari makan dan minum Jadi kalau Ya tahu Buasanya itu apa Sudah terbit Fajar Sodik Ya jangan meneruskan makan Karena apa Karena bisa membatalkan puasanya Ya Kalau yakin itu sudah terbit Kemudian masih Ya Enak saja makan Ya Bisa Batal puasanya Kemudian Ya Apakah tanda terbitnya Fajar Sodik Itu waktu sholat subuh Ya Terbedakan Fajar Itu kedua Itu Fajar Sodik Dari Fajar yang pertama Itu adalah Fajar Kadib Ya dengan tiga Dengan tiga perkara Bahasanya Fajar Sodik Itu Ya diufuk Ya sebelah timur Itu apa Ya Cahaya itu menyebar Menyebarnya apa Memanjang Ya dari timur ke barat Ini karena disana Di Madinah Kalau kita dari mana Dari utara ke Selatan Ya menyebarnya dari utara ke selatan Jadi cahaya putih Ya berada di ufuk Ya itu apa Menyebar antara Selatan ke utara Itu tanda Fajar Ya Sodik Kemudian Yang kedua Fajar kedua Tidak ada kegelapan setelahnya Kenapa Ya Kalau Fajar Sodik Maka yang terjadi setelahnya apa Akan semakin terang kan Kemudian keluar warna merah Kemudian apa Sehingga terang beneran Ya Sehingga terbit matahari Itu bedanya Ya antara Fajar pertama Dengan Fajar yang kedua Kemudian Fajar yang kedua Bersambung dengan cahaya putih Di ufuk Ya Ada pun Ya Fajar pertama Di antaranya di ufuk Masih ada kegelapan Ya maka Fajar pertama Ya Ada hukum syari Yaitu tidak boleh sholat subuh Dan tidak diharamkan makan Sahur Ini Fajar yang pertama Ya Ada pun Fajar yang kedua Itu tadi Ya bahasanya itu apa Sudah waktu akhir dari Ya Waktu sahur Kemudian Apakah yang dimaksud dengan Benang putih dari benang hitam Ya Seperti mana dalam hadis Adi bin Hatim Radhi wa ta'anuh berkata Rasulullah salam Inna mahuwa sawadullail Wabaya dunahar Maksudnya benang putih dari benang hitam Maksudnya apa Itu benang hitam Yaitu genap Nyamalam Ya Dan benang putih adalah apa Terbitnya Fajar Sadik Ya insya Allah kita cukupkan disini Ya Dari apa yang kita baca Insya Allah kita akan Melanjutkan pada kesempatan yang akan Datang Subhanakallahumma Wabihamdika Sadu ala ila anta astaghfiruka wa atubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh companas